Menteri Dalam Negeri yang juga politisi Partai Demokrat, Gambawan Fauzi, diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan terpidana korupsi hambalang, Muhammad Nazarudin. Dalam pemeriksaannya, mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nazarudin. Menurut Gambawan Fauzi, kedatangannya kemarin untuk menyerahkan barang bukti berupa lima, kliping koran dan juga video berita yang menampilkan wawancara Nazarudin di gedung KPK. Gambawan juga meminta media mengklarifikasi pemberitaan tersebut kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gambawan Fauzi melaporkan Muhammad Nazarudin ke Polda Metro Jaya. Gambawan juga membantah keras tuduhan dirinya terlibat dalam tindak pidana korupsi IKTP, seperti yang diungkapkan oleh Nazarudin. Saya memulai panggilan porda sebagai saksi pelaporan, sebagai saksi pelaporan. Dan saya ditanyakan tadi dengan penampil sepertanyaan. Selesai, saya jawab semua. Kemudian saya menyerahkan lima klip di koran dan satu BCD. Ini berita media televisi. Ini sudah selesai proses semuanya dan saya berharap tentunya prosesinya akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang saya melaporkan itu hanya untuk berbentikan oleh saudara.